Ada dua pertanyaan. Pertama, ini terkait lagi yang dijaga, ya itu Pak Dijaga, soalnya mungkin kebanyakan dengan beberapa orang. Kalau lagi dia itu sudah terlanjur, mungkin Pak Dijaga dengan cara tadi kuat, kulitnya terkulit, ya apa-apa. Lalu apa yang harus dilakukan, misalkan sudah terburu-buru, ya apa yang harus dilakukan, bisa kemudian haknya saja diperbarui. Bahwa kajari, pokoknya banyak saja, tapi untuk kulit dan sekalanya tidak jeniskan. Tapi perkara nanti kita akan ngasih sebagai harian, itu juga diperbarukan. Kemudian yang kedua, biasanya Pak Dijaga itu akan ada konsumsi, konsumsi, dan ada juga yang kemudian kita akan ambil dari hasil potong. Nah itu sebaiknya supaya clear dan tidak ada hal yang menyalah itu, pakatnya salahkan bagaimana, dan apakah kemudian Pak Dijaga itu akan meminta izin setiap bagian hubungan. Perubahan, ada juga yang dimasak bersama atau bagian hubungan. Baik, jadi Pak Dijaga sudah dikubi bahwa dia dapat upah juga, dapat daging juga. Kalau kita ubah, kira-kira dia kamu dapat enggak. Kalau kamu bisa diubah, ini kan baru janji ya, waktunya kan belum masuk. Kewal-kewalannya belum kelihatan, ada penawaran khusus. Ya udah, ini enggak bisa, kemarin gaji, enggak boleh nih, dia dapat, tapi dalam bentuk upah. Ya, ini dalam bentuk hadiah, boleh juga kan hadiah, enggak bisa pesen nanti ya. Ya udah, kalau Bapak mau hadiah, saya pesen kulitnya, palanya buat ini, enggak bisa. Ya, itu sementara biar Tantun tahu dulu bawah, kepala yang dibawa, kulit yang dibawa, siapain, dijualan. Ya, sebenarnya enggak butuh kepala, dia enggak butuh kulit, dia butuh duit. Ya, jadi kepala saya itu bisa dihakil paling kurat 300 ribu, satu kepala. Ya, upah juga, sementara tambahan. Makanya begini, hati-hati. Berarti kalau bilang, bang, keserah itu, bang, kita ngajir di padita sepakat, upahnya 700 ribu, enggak ada, bicara kulit kepala, ya, kaki yang menguntur, kagak aja. Terus gimana dong, kita? Beliau bisa tahu, ya udah, cari yang lain. Masih banyak yang sakit. Ya, masih banyak yang sakit. Daripada untuk melanggar. Dan itu tidak amanah. Kurban-kurban orang, kita pagi tiap, udah dibayar. Untuk menyelenggarakan kurbannya sepulang, sepulang, sepulang. Tapi untuk menyelisihi kewenangan daripada suatu kurban, kacau. Ya, orang yang kurban aja gak boleh jual macem-macem. Ya, ini gak boleh. Ya, sehingga penting, kalaupun mau hadiah, ya udah, terserah paditian. Ya, mau ngasih tuang-tuang, kepala-tuang, terserah, ini hadiah nih. Ada dua kepala, dua kang jagal pun bawa semua. Boleh. Tapi gak dijanjiin. Ya, terserah, mau, syukur, gak apa, ya udah, kita cari tuh kang jagal yang lain. Itu lebih baik. Kenapa? Kalau kurban aja salah nih. Kita ngebeli nih, situ kang jagal ngebeli. Ternyata semelihannya gak usah. Alasannya apa? Dia motong, dia ngangkat itu pisau, dan itu jedahnya kelamaan. Gara-gara apa, lagi motong, bestinya ngebel. Bestinya ngebel. Lagi dipotong, motong, 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 motong. Ternyata pisau. Sayatan golongnya bukan mati karena semelihannya. Itu tukang jagal wajib mengkotok, mengganti perubian motong, 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 motong. Itu gue yang ini. Tidak tahu dia apa ini dengan panitia itu. Ya, mati. Tantung ganti dari panitia. Panitia. Itu harus memahami. Sebelum jadi panitia, saya akan pikir untuk kamu. Ya. Nah, termasuk boleh gak panitia mengambil jatah khusus? Pagi-pagi, hari pertama, habis sholat. Tuh. Potong yang gede untuk membuat badan itu. Gampur, pengurangan yang saya mau katinya. Disembawai, kita akan kita masak, mamak, tar siap, bisa kita makan. Bolehkah begitu? Coba ke daging. Larangan yang sebilangkan adalah memberi upot untuk tukang jaga daripada panitia itu proses penyulian. Yang pengursihan, yang bersih-bersih terangnya juga. Penimpangan kebagian daging adalah memberikan jatah khusus. Baik daging atau bagian dari tubuh hewan utahiyah. Utahiyah ini hewan kurban. Yang disembeli di hari nahar untuk berbicara-bicara. Anda'at. Nah, status panitia, kaupun jaga dengan pengurusan uang kurban adalah wakil sehubur kurban pakel lo. Antuh cuma berada dapat uang konsumsi dari uang yang dibayar itu. Nah kalau masjid nggak mau nondok untuk menyelenggarakan hewan kurban gara-gara kurang biaya atau jual kulit. Mendingan masjid harus nyelenggarain. Kas masjid itu boleh dipakai, Pak, untuk menambahin tekor-tekor dan masalahnya. Karena ini kan juga termasuk syariat juga, ibadah juga, itu harus danain juga, syukur-syukur yang kurban kau usah bayar, karena masih membekah. Hajar itu masih tak begitu, ya, kurbannya bisa di-packing, ya, jadi kornet, jadi bisa disimpan lama, bisa sebulan masih enak dimakan, karena ada mesin yang mem-packing, ya, kambing-kambing itu dagingnya bisa dimakan beberapa ayah, terutama sebulan-bulan. Ya, jadi gak bisa, ya, dia bukan amir zakat, panitia kurban bukan amir zakat, kalau amir zakat dapat hasil penelapan, panitia gak ada haknya, tapi memang, kita jujur, panitia kan gak mungkin nyembeli doang, kalau dia gak ada keinginan, katanya pengen mendapatkan daging juga, dapat dalam betul hadiah. Gak bisa kekuat panitianya lima kilo, waktunya tiga kilo setengah, gitu kan, ya, pendaharanya dua kilo setengah aja, ya, yang urusan panitia, sama dua kilo, tapi ngasih ke orang lain, sekilanya kagak nyampe, baru juga lapan doang doang. Ya, lapan doang, tiga kilo, nyampe, nyampe, jorokan, ya, pokok, kari gila, ya, hati-hati, panitia, udah gak amah-amah deh. Nah, jadi kalau mau dapat panitia, biasa, dapat duit, uang upah, boleh. Tapi dapat daging dengan jatah khusus, kalau mau, orang lain dapat sekiloh, sekiloh semua. Ya, gitu yang catok, yang begitu. Nah, jadi, kalau apa lagi, kalau penampilan dari, apa, kami satu, dimasak, buat papan panitia, itu kebosin, ya, enak banget begitu, ya, kebiasaan begitu. Dulu ada kejadian ketua panitia yang buntut sapi, pak, ya, sapi ada sepuluh buntut, jadi bisa disain, saya tanya, siapa ini yang mau bisa buntut? Ketua, masjid, ustad, nah, emang kenapa ketawa gitu, itu yang buntut, gue juga buntut, apa yang sama, ya, ya, dia kurban gak? Ya, gak kurban, kok, kurbannya yang manis, gak bisa, itu buntut juga bagian yang bisa dimakan, dan mahal lagi kalau kita, ya, makan sop buntut, cuma tiga potong doang, ya, tulang, tulang yang banyak, bagian ini, itu aja mahal, ya, jadi hati-hati, ya, jadi gak boleh, ada jatah penuh sebuah panitia, karena panitia bukan hamil, kalau pun mau dapat duit, kasih duit, ya, hadiah aja, dalam bentuk pemberian daging hadiah, sekiloh-sekiloh semua, ya, kalau ternyata mereka bilang, kok, tahun ini, pernah juga, ya, dulu bisa bawa pulang sekarung daging, sekarang juga sepuluh-pulang, berarti dia tuh orang mau apain, ya, jadi, nah, kalau di tempat saya, yang non-musuhi, biasanya orang melang, di sekitar kita kan banyak, ya, yang non-musuhi, biasanya suka kasih sumpahkan, kamping satu di sumpah, itu bukan kurban, Pak, itu-itu gambir buat sedekah dia, Allah juga kasih ganjaran, orang kampir yang sedekah di ganjar dunia, yang janggaran tak kosong, kamping yang begitu, dipotong malam takdiran, buat makan panitia, boleh, orang-orang yang dapat kemampuan, kasih makan itu juga boleh, karena dia bukan jawa kurban, ya, kamping, kamping kan halal, ya, kita subleh, ya, sodakonya orang non-musuhi buat kita, makan, ya, kukupnya buah, kemudian juga kita, ya, menikmati asma Allah, ya, tinggal ulama, menjadikan bacaan bismillahiru, menisahat, ya, kakakalala, misalkan, ya, jadi, janganlah dilakukan hal-hal ini, kalau mau jadi panitia, ya, mau sederhana, ya, lawan sekalian, atau mau jadi dilupain, 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 dilonsorsikan, boleh, ya, lebih baik panitia itu dimasih, konsorsikan, ya, bayar, bukan, jaga, sama timnya, hantu kacik timbang, timbang nanti, nakar-nakrin, masukin ke plastik, ya, tinggal, nyalurin, ya, nakil gitu, kita bayar, jadi, pakai jual, jadi, kita sendiri, gak ada pot-ret pot, gak berpotor-pot kita, ya, daging ada, mana kumpulin, kita timbang, kita nakal, langsung, kalau mau jadi, kayak gitu, Pak Gede, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, jadi, panitia, di alam menjadikan kemuliaan pemakan sebagian dari itu, sebagai salah dari kesedaran mereka, tapi kalau bawa celamitan boleh, misalnya, bawa celamitan gini, antum bawa, ada orang bawa kambing nih, Pak, nanti sepertiga ini boleh diambil kan, bagian lampau parah, saya maka kagak doyan kambing di rumah, gimana kira-kira kalau kambing yang sepertiga bagian itu, buat panitia gimana, Pak? ya, udah boleh, saya hadiakan buat panitia, nah, dia gak boleh kambing lagi, karena jatatnya sudah dihadiahkan untuk panitia catat tuh, makanya ada tabel dikatakan, ya, kambing nomor sekian hadiah dari Soiwul Turban, satu upaha, misalnya, nah, itu yang dipakai buat masak, ya, ya, buat panitia boleh, ya, 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 jadi jangan coba-coba mengurangi bagian berada daging yang diamanatkan untuk kita surau, ya, waktunya gini, ya, enницы, ya, cik naibu,